Mirsa tebing setinggi 150 meter di kampung Bojong, Sirna, Desa Simpang, kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, Longsor. Seorang langsia berusia 65 tahun pun tertimbun saat menggarap sawah area tebing tersebut. Longsor tebing dengan tinggi 150 meter dan lebar 50 meter yang merupakan lahan pesawahan itu tiba-tiba longsor. Menurut Rizki, keponakan korban saat kejadian di salah satu lokasi Longsor, terdapat seorang petani yakni salah satu pamannya yang sedang menggarap sawah. Kejadiannya secara tiba-tiba, tidak disertai hujan dulu sebelumnya, bahkan retakan tanah juga tidak ada. Tebing tersebut longsor dan membuat warga yang sedang di ladang pesawahan kaget, akibatnya langsia tersebut tertimbun dan belum berhasil ditemukan. Saya lagi panen padi, Pak. Tiba-tiba ada suara ledakan dan bapan aruh di serang. Oh, di bawah, di sawah? Di sawah. Kita mau lagi ambil padi, tiba-tiba ada ledakan. Sementara itu menurut Camat Pasir Kuda, medan yang cukup curah membuat kesulitan petugas untuk menyisir lokasi tertimbunnya korban. Sehingga tidak memungkinkan untuk mendatangkan bantuan alat berat, karena lokasi longsor di daerah terpencil serta akses jalan pun tidak mungkin bisa dilalui kendaraan besar. Kalau korban sendiri, kesehariannya sebagai apa, Pak? Korban kesehariannya itu sebagai petani, Pak. Dan mungkin memiliki lahan di lokasi longsoran ini. Nah, kalau dilihat daripada kendala yang ada di lapangan, ini sebenarnya apa, Pak? Mungkin topografis, Pak. Karena kan ini medan curam, tidak bisa masuk alat berat, Pak. Hingga saat di hari kedua pencarian ini, petugas gabungan tengah melakukan upaya pencarian dengan menggunakan alat seadanya. Lokasi longsoran yang berada di tebing membuat pencarian sulit dilakukan. Heri Istiawan, Bandung TV